Intro Gak kerasa akhir pekan sudah berakhir Sekarang saatnya kamu kembali ke sekolah buat mencari pacar Eh maksudnya mencari ilmu Semoga semangat ya boy Oke thank you narrator Setelah menempuh perjalanan dari rumah Kamu sampai di depan sekolah Sekolahnya gak ada perubahan sama sekali Aku kira kalau ditinggal 2 hari jadi lebih bagus Dari kejauhan kamu melihat kabrewok Lagi berjalan sambil mengunya bakwan Samperin kabrewok Kamu langsung menghampiri kabrewok Selamat pagi kak Selamat pagi Kabrewok cuek aja dan langsung dan terus mengunya bakwannya Terus amat ngunya kak Wah lu gak tahu sih bakwan buat termago itu paling enak Jadi gak ada yang gak bisa dimikmati sambil menyenyai Hah Yaudah bagi dong bakwannya Lu mau tapi bayar ya Tinggal satu soalnya Yah Gak jadi deh kalau kau bayar mah Mending buat beli bubur lebih kenyang Hah bercanda gua Nih lu cobain bakwan sama gua Kabrewok mengambil satu buah bakwan dari plastik yang dia bawa Dan lalu memberikannya kepadamu Kamu menerima bakwan itu Lalu langsung memakannya sambil menimbang-nimbang rasa bakwan itu Hmm Hmm Gimana rasanya Enak kan beda sama bakwan yang lain Enak sih Tapi masih enakan buatan mamaku Halah Gak mungkin Bakwan emak gua itu paling enak Gua ini ngefan banget yang namanya bakwan Jadi gua tahu bakwan emak gua itu paling enak Gak bakal ada yang bisa ngalahin Yah kan belum pernah ngerasain buatan mamaku Nanti kapan-kapan aku bawain deh Jadi Siapa takut Hmm Oh iya boy Udah beberapa hari ini Gimana latin kuda-kuda lu Hmm Latihannya Lancar kok Hehehe Hah Coba sekarang lu kuda-kuda deh Aduh Maka di tas gala lagi Ayo cepet Gua mau liat kuda-kuda lu Udah bener apa belum Cari alasan biar gak disuruh kuda-kuda Hmm Anu kak Bukannya aku gak mau nih ya Tapi sebenernya Tapi sebentar lagi kan masuk Alah kuda-kuda doang paling sebentar Tapi kak Buruan kuda-kuda nanti keburu masuk lagi Eh iya kak Dengan terpaksa kamu menunjukkan kuda-kuda mu yang masih sangat pas-pasan itu Ini kak sudah Hmm Kayaknya gak ada perubahan Coba gua tes dulu deh Siap-siap ya Kak brewok mulai mengayunkan Kakinya Hah Kuatin kuda-kuda lu Aku harus kuatin kuda-kudaku Hmm Kamu berusaha menguatkan kakimu Agar kuda-kudamu tetap kokoh dan tidak terjatuh saat ditendang Buk Aduh Kak brewok menandang kakimu kaki kirimu hingga bergeser dan kamu terjatuh Hmm Kayaknya lu gak Kayaknya lu gak latihan sama sekali ya Hmm Aku Gak usah lesan Gua tau kok lu gak latihan sama sekali kan kemarin Eh iya kak Maaf Ngapain lu minta maaf sama gua Mau lu sering latihan kek atau enggak sih Gak ada efeknya buat gua Paling pas orang yang mau ngisangin lu dan lu gak siap ngelawan Dan lu jadi korban lagi deh Ucapan kak brewok itu halus tapi menusuk banget Sekilas kamu menyadari kalo Kamu dibilang kak brewok itu benar Hah Gua kasih tau lu ya boy Kalo lu mau jadi bahan Kalo lu gak mau jadi bahan bulian lagi Lu harus cepatnya bela diri Dan satu-satunya supaya bisa cepat bela diri Ya lu harus rajin latihan Maaf kak kemarin aku gak sempet Aku abis nganterin rehan ke Boy itu bukan urusan lu Lu mau sempet atau enggak Pokoknya pertemuan selanjutnya Lu harus udah bisa kuda-kuda ya bener Yang bener Kalo enggak Latihan gak bisa gua lanjutin Iya kak aku paham Bagus deh kalo lu paham Sampai ketemu di latihan berikutnya Kak brewok langsung saja Masuk ke sekolah Kamu pun ikut masuk dan menuju ke kelas Tapi di dalam kepalamu ucapan kak brewok terus-terusan terbayang Di dalam keras Di dalam kelas baru ada beberapa anak yang hadir Sepertinya rehan bakalan hari ini telat Telat hari ini Dia belum keliatan juga di kelas Pikiran lu masih melayang pada ucapan kak brewok barusan Duh Kenapa sih aku gak bisa Duh Kenapa sih aku gak bisa memanfaatkan waktu banget Harusnya aku tuh latihan kemarin Pokoknya mulai sekarang aku akan latihan siap hari Kalo gak begitu kapan aku jagonya Kalo aku gak jago-jago Aku bakalan gak bisa ngelawan Aku bakal dibuli lagi Dan enak-enaknya bengong Tiba-tiba ada saja Yang duduk di sebelahmu Boy bengong aja lu Nah dia Ngagetin aja sih Jadi orang Kagetan banget sih lu boy Kayak bayi aja Bisa aja kamu Muka aku emang awet muda Kayak bayi kok Haha bayi tikus Hah Aduh ketawanya Manis banget Hmm Gue mau nanya nih boy Ya udah tanya aja Meskipun kamu berusaha bersikap tenang Dan sewajar-sewajarnya Tapi kamu gak bisa membohongi Kalo kamu sangat deg-degan deket-deket Nadia Udah beberapa hari lalu Gue liat lu boncengin sama cewek malem-malem boy Kapan ya Hmm Kalo gak salah sih Tiga hari yang lalu deh Oh iya yang dimaksud itu si Arum Ya kan bener lu boncengin sama cewek Ya iya bener Nat Si Ye siapa tuh boy Kepo deh ah Ye nyebelin banget sih lu Gue kan cuma mau tau Gunanya doang Belit banget sih lu gak mau ngasih tau gua Siapa sih itu boy Siapa Oh itu si Arum Oh namanya Arum Pacar lu ya Aku gak punya pacar Parah si Arum gak diakuin Emang dia bukan pacar aku Dia cuman temen gak percayaan banget sih kamu Hah Biasa aja kali boy Gak usah salting gitu Hahaha Ya bisa kamu batu banget sih Kalo dikasih tau Ya namanya juga perasaan boy Lo Lo itu lo mau kemana sih sama dia Kok lo jalannya malah ke arah ke sekolah sih Nah dia ngapain sih nanya-nanya mulu Masalah Arum terus Jangan-jangan dia cemburu sama si Arum Ye malah bengong kalo lo jawab dong Hmm Gak mau kemana-mana sih Nat Emang arahnya kesana Dih boong banget Rumah lo kan Arahnya gak kesana Kok kamu tau sih Rumah ko arahnya gak kesana Ya tau lah Gue itu kan pernah Pulang bareng nebeng Pulang bareng sama lo Sama nyokap lo juga Dan arahnya juga Sama kayak rumah ke gua Oh iya iya Padahal aku lupa lah Lupa loh Makasih ya udah diingetin Nah Jadi lo berdua mau kemana tuh malem-malem Aku harus jawab apa nih Nah dia penasaran banget Mau jalan-jalan Kalo malem-malem kan enak Panas Yee Yang abis jalan-jalan berduaan Eh iya Tapi lo gak apa-apa kan tuh keluar malem-malem gitu Ya gak apa-apa lah Emang kenapa ya Bukannya lo lagi sakit ya Hah sakit Enggak ah Aku sehat Sehat kok Lah Rata Rehan lo hipotesis Hipotetitis ya Hepatitis ya Rehan bohong tuh Aku gak sakit Sama sekali Jadi dari kemarin gue dibohongin Duh 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 Nanti kamu khawatir gitu sih Maaf ya udah bikin kamu khawatir Nat Hah Mulai sekarang kamu gak usah khawatir lagi Lagian kalo aku sakit kan ada mamaku yang ngerawat Hah Mama Oh iya Kata mamaku kan aku gak boleh deketin Nadia lagi Kalo begini terus aku gak bakal bisa move on dari Nadia Em Aku harus pergi Nat Ketika kamu berdiri Untuk pergi Nadia menahan lenganmu Eh nanti dulu mau kemana lu Hah Hmm Kakak aku 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 mau nyari angin Nat Di depan Eh boy Tunggu dulu gue belum selesai Kamu langsung kabur ke luar kelas Tinggalin Nadia yang keleheranan Oke kita lanjut Secepat tilat kamu berlari ke lorong di luar kelas Lalu berhenti di dekat tiang fondasi Kamu menunduk sambil menopang bedanmu Dengan tangan yang kamu sendarkan di tembok Ketembok Hampir saja rencanaku untuk move on berantakan Bisa gawat nih kalo aku deket-deket lagi kayak tadi Deket-deket Nadia kayak tadi Lagian aku heran Jadi orang kok manis banget sih Jantungmu kan rasanya mau lompat-lompat gitu kalo deket-deket dia Bisa aja lu boy Saat kamu sedang mengatur nafas dan detak jatung lu Tiba-tiba ada orang yang menepukmu dari belakang Boy ngapain lu disini Hah Kamu bikin hobinya Ah kamu mah Hobinya bisa banget sih ngagetin aku Lemah banget gitu doang aja kaget Ngapain sih lu disini Aku gak kuat rey di dalam rey Bahaya Lah emang di dalam ada tukang keren ternir Lebih parah dari itu rey Di dalam itu ada Nadia Lah lu ada utang sama Nadia Bukan gitu Terus Nabrak kalo kebanyakan terus Yeay masih pagi udah ngajakin bercanda Ya lagian kamu udah kayak orang-orang Lagian kamu nanya mulu sih udah kayak ibu-ibu nawar oyong Yang Ya orang gak tau mah wajar kali nanya tuh boy Kamu yang gak tau aja sih Kan kamu sendiri Kan kamu sendiri yang nyuruh aku buat ngindarin Nadia Biar berhasil move on Oh alah gara-gara itu toh Ya terus dia Tadi nyamperin aku nanya-nanya gitu Hah Masa sih boy Hmm tumben Iya Hmm yaudah kita ke masuk dulu deh Ntar kita pikirin lagi Tadi gue liat payayan udah mau keluar Dari luang guru Kamu duluan aja deh rey Aku masih deg-degan Tadi diajak ngobrol sama Nadia Yaudah jangan kelamaan ya boy Keburu payayan dateng Ya kamu tenang aja ya Setelah reyhan masuk ke kelas Kamu kembali menyadarkan tanganmu Pada tembok sambil menunduk Yuh aku harus senang Jangan sampai aku tergoda lagi sama Nadia Harus bisa move on Harus bisa move on Saat sedang menenangkan diri Lagi-lagi ada orang yang menepuk pundangku dari belakang Pasti reyhan lagi nih Tepis tangan reyhan Dengan cepat kamu langsung menepis tangan reyhan Lalu berbalik ke arahnya Ayo mau ngagetin aku lagi nih kan Gak bakalan bisa Glep Glep Sejak kapan nama saya jadi reyhan Lah kok bisa ada sebab apa sih Perasaan tadi reyhan deh Perasaan perasaan Kamu gak denger suara bel Emang udah bel ya pak Udah dari tadi Kamu gak denger sama sekali Enggak pak Oh gitu Sekarang kamu jongkok Hah Mau ngapain ya pak Gak usah protes Jongkok aja dulu Hah Biarpun kamu bingung Kamu tetap saja nurut Disuruh jongkok sama Pak Yayan Oke bagus Sekarang kamu jalan jongkok sampai ujung lorong Eh Gimana pak Jalan jongkok Iya jalan jongkok sampai sana Bolak balik 10 kali Gak bisa diskon pak Bisa bolak balik 7 kali aja Tapi jalannya tiarap mau Ya Masa jadi tiarap sih pak Oke kalau kamu maunya tiarap Terus bolak baliknya 10 kali Eh enggak enggak pak Ya aku jalan jongkok sekarang ya pak Daripada hukumannya bertambah berat Kamu langsung saja berjalan jongkok sesuai perintah yang pertama Setelah kamu jalan jongkok sampai kakimu keram Akhirnya kamu selesai juga Lalu kamu langsung masuk ke kelas Di kelas Pak Yayan sedang duduk di kursinya Sambil meminum segelas air Seisi kelas pun heran dengan lo Baru Baru masuk ke dalam kelas Baru masuk ke dalam kelas maksudnya Hah Lapor ke Payayan Iya Kamu langsung menghampir kursi Payayan di kursinya Lapor pak Aku sudah Sudah 10 kali belum Sudah pak Benar sudah 10 kali Gak dikurang-kurangin kan Enggak kok pak Mana berani aku ngurang-ngurangin hukuman dari bapak Ya sudah kalau begitu duduk sana Baik pak Kamu pun langsung segera duduk di tempatmu Kenapa lo boy Begitulah Ray Baik anak-anak hari ini kita akan mulai pelajaran sejarah ya Entah Entah Eh tapi bukan pelajaran sih Hari ini bapak mau adain ulangan harian dadakan Yah Pak belum belajar Ketika semua anak-anak yang Di kelas langsung pada ribut Gak nerima ada ulangan harian dadakan Pak Gak siap pak Belajar aja deh Pak Belajar Mampus lah kita nih Belum belajar gini Tau-tau udah ada ulangan aja Kamu aja Aku mah enggak Lah emang lo udah belajar Ya belum lah Kan bisa nyontek sama kamu Ray Jadi kamu aja yang mampus pikirin jawabannya Aku mah tinggal nyontek Betul Hmm Oh iya Biar ulangan harian makin seru Bapak kali ini ada ulangan peraturan baru Selain gak boleh nyontek Kalian juga gak boleh duduk sama teman sebangku kalian Anak-anak makin beringat mendengar hal itu Ya Ray Gak boleh duduk sama teman sebangku juga Berarti aku gak bisa nyontek sama kamu Gimana nih Mampus lo Panikan lo Haha sekarang Hmm Instant karma Rehan Sekarang Rayhan yang makin Yang meledekin kamu Sekarang tempat duduknya Mau dipilih sendiri atau bapak yang acak nih Lagi-lagi payahnya memancing anak-anak jadi makin liar Berisikin Berisiknya Sudah-sudah diam Disuruh milih gitu doang aja ribut banget Bapak tanya perwakilan dari kelas ini saja Boy Kamu mau pilih duduk sendiri orangnya atau bapak yang milihin secara acak Jelas pilih sendirilah Oke kalau gitu Kamu pilih duduk Mau duduk dimana sama siapa Hmm Sama Rayhan Aku mau duduk sama Rayhan pak Sembarangan kamu Kan sudah bapak bilang Kalau gak boleh duduk sama teman sembangku Berarti harus pilih yang lain nih pak Iyalah Hmm sebentar ya pak Aku wah bingung Hah kelamaan sudah biar saya saja yang pilih biar adil Dengerin baik-baik ya kalian duduk sama siapa Siapa dan dimana Beberapa saat kemudian Semua anak sudah mendapatkan pasangannya dan Juga mendapat tempat duduknya Ini aku Aku bingung harus dimana Gak tahu sial atau beruntung Kenapa harus duduk sama di Duh Kenapa boy Segitu takutnya Sama ulangan sampai Keringetan gitu Hmm Ternyata kamu duduk sama bareng Nadia Di pojok belakang Waduh Jauh banget dari Rayhan yang Ada di ujung depan dekat meja guru Hmm Stay cool Stay cool dong Stay cool Aku harus bersikap setenang mungkin Biar Nadia gak curiga Namanya manusia Cuman bisa berharap Sisanya biar Tuhan yang urus Sayangnya harapanmu Sama sekali tidak terwujud Nadia malah tetap Ngajakin kamu ngobrol Santai aja boy Jangan tegang gitu Paling ulangannya gak susah-susah amat Hmm iya Nat Aduh celana kok udah basah gini Aduh Bahaya nih Keringetannya dari tadi Tapi Tapi nanti gue udah Tapi Nanti kalo gue gak tau jawabannya Kasih gue contekan ya Tetep aja ujung-ujungnya minta contekan Untung sayang Aduh Eh gak 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 boleh Ayo boy fokus move on Buju buset Buju buset Rencanamu untuk stay cool masih berhasil Walaupun Nadia masih aja ngajakin kamu ngobrol terus Oh iya semuanya Harap tenang ya Ulangannya mau dimulai Ingat ya Jangan ada Yang nyontek Awas aja kalo ada yang nyontek ketahuan nyontek Oke pak Oke pak Yang penting gak ketahuan kan Mau ketahuan atau enggak Nyontek itu gak boleh Sekalipun gak bakal Sekalipun gak ketahuan Sama saya Tapi Tuhan pasti tau Lebih baik nilai jelek Hasil sendiri Daripada nilai bagus Hasil nyontek Paham semuanya Paham pak Anak-anak semua Anak-anak yang lain kompak Meluarkan jawaban pak Formalitas Dengan jawaban paham itu Ulangan harian dadakan Setelah diresmi dimulai Semua berusaha semaksimal mungkin Untuk mengerjakan soal demi soal Terkecuali kamu Perang diponorogo sudah dimulai dari Hmm Dari kapan ya Kok di otakku gak ada jawabannya Sama sekali ya Ini memang Belum dipelajari Atau udah pernah dipelajari Tapi aku gak sengaja Aku hapus dari otaknya Saat kamu sedang fokus Mencari-cari jawabannya Tiba-tiba Nadia di sebelahmu Mengeluh Ya habis Ini pulpennya Kenapa habis ya Lagi ulangin dini sih Habisnya Gak bisa nanti Aja gitu Pas udah selesai ulangannya Boy Lo ada pulpen gak Ada nih Aku Ada nih Lagi aku pakai Ya Gak kepake maksudnya Boy Gak pakai maksudnya Kalau ada gue minjem doang pulpennya Pulpen gue habis nih Ya Ya Gimana sih Kok habis Kok bisa habis Ya Ya Gimana gue tau sih Boy Kalau bakalan habis gini Lo beneran gak ada pulpen lagi nih Gak ada Nad Ini aja Udah tinggal sedikit banget Betak Aduh Sebuas bidul membentur Alis kananmu Dengan nyaringnya Ngobrol aja kalian berdua Sekalian Bapak Beliin kacang Sama kopi nih Biar Biar enak ngobrolnya Maaf Lu sih Ah Ngomongnya kenceng-kenceng Aku kan lagi Aku lagi Aku lagi aja yang salah Maaf ya guys Kamu kembali fokus Acting Kayak mikirin Yang dibilang Yang dibilang Ngerjain soal itu Boy Hah Lagi ngerjain tugas Anad Nanti aja aku lagi Nanti aku lagi Yang kena timpuk Gue gimana ngerjainnya nih Pulpen gue kan habis Eh iya Hmm Coba kamu minjem pulpen sama Rehan Di sana Dia kan ngumpulin pulpen Gak enak gue boy Tolong deh Lu yang minjemin Yang butuh siapa Ya gue sih Yaudah lah Kalo lu gak mau Bantuin Nadia langsung murung Dia langsung menunduk Dan diam saja Hah Kok aku jadi ngerasa bersalah ya Kasian juga Nadia Kasian juga Nadia Kalo dia Sampai gak bisa ngisi ulangan harian ini Biarpun aku Move on Dari dia Aku gak boleh jahat dari dia Aku gak boleh jahat dari dia Jadi orang jahat maksudnya Gak bisa jahat Aku harus tetap bantu dia Kamu langsung menaruh pulpenmu di meja Nadia Hah Tuh pulpennya Kerjain deh Soal ulangannya Loh terus lu Loh terus lu Pakai pulpen siapa dong Aku bisa minjem sama Rehan kok Hmm Makasih ya boy Ya sama sama Sekarang Gantian Nadia yang sibuk Bergelut Bergelut dengan soal-soal harian Sementara kamu bengong Kebingungan Bagaimana caranya Memanggil Rehan dari Yang sangat jauh di depan Yang ada di depan Coba aku panggil deh Siapa tau dia denger Rehan Hei Tidak ada jawaban dari Rehan Tidak ada jawaban dari Rehan saat itu Dih kupinya payah banget sih Psst Oi Rehan Masih tidak ada jawaban juga dari Rehan Bahkan sepertinya dia Tidak mendengarmu sama sekali Bolet banget sih Rehan Dipanggil gak denger denger Timpuk pakai kertas Terpaksa aku harus pakai kertas Kerasa nih Kamu mengambil buku tulis Yang di kolong meja Kemudian menuliskan pesan Lalu merobek selembaran kertas itu Setelah kamu menggulungkan kertas Itu menjadi bola Kamu langsung meleparkannya Boy lu mau ngapain Aku mau menggul Rehan Ditimpuk gitu Nanti kenapa Yayan loh Ya semoga aja enggak sih Terserah deh pokoknya Gue cuma ngingetin ya Semoga tepat sasaran Wuss Kertas itu menuju ke depan arah Rehan Aku yakin pasti kena Aku sudah memperhitungkan jarak dan sudut Lemparannya dengan sangat Pertuk Kertas itu malah tepat Menganing wajah Pak Yayan Lalu jatuh mengelindingi Di mejanya Ya ampun Kejauhan Siapa ini yang lepor kertas Kertasnya mendadakan Mendadakan ini mendengar suara Pak Yayan Oh Kalau gak mau ngaku Ini pasti ada yang mau nyontek nih Di antar kalian Di antar kalian Pak Yayan menggul kertas itu Lalu membaca kertas Keras-keras Isi pesan itu adalah Hei Nengok ke belakang dong Boy Mati aku Boy Ngapain kamu nyuruh Rehan nengok Kamu mau nyontek ya Enggak Enggak kok Pak Bukan mau nyontek Gak usah ngelak kamu Boy Ini disini ada nama kamu Berarti kamu mau yang lempar kertas itu kan Yang lempar ini terus Berarti kamu mau nyontek kan Apa ya Dari-dari Ma Banyak yang ini Saya gak ada niatan mau nyontek sama sekali Pak Terus kamu ngapain lempar-lebar kertas begini Aku mau Jawab Mau jawab mau apa Aku cuma mau menjemput pen Pak Alah alasan kamu Sini ke depan Iya Pak Hah Akhirnya kamu maju ke depan Untuk menerima hukuman Kamu harus mengerjakan sisa ulangan Yang belum kamu isi ke depan Sambil berdiri satu kaki Betul loh Boy Boy Kasian banget sih lo Boy Beli istirahat sudah berbunyi Itu artinya hukumanmu sudah selesai Setelah itu kamu langsung Keluar kelas Untuk ngadem Akhirnya selesai juga hukumannya Susah juga ya Untuk ngerjain soal Sambil berdiri satu kaki begitu Ya jelas lah Duduk aja susah Apalagi sambil berdiri Tiba-tiba Rehan datang dari arah kelas menghabirimu Loh Aku kira kamu udah ke kantin Lah kan dari tadi gue nungguin lo Boy Loh eh lo malah udah keluar duluan Ngapain nungguin aku Emangnya aku minta ditungguin Ya enggak sih Tapi kan sebagai teman yang baik Gue harus nungguin lo Bilang aja kamu minta di jajanin Pakai sok-sokan baik segala Eh tau aja lo Boy Emang temen-temen paling Emang temen paling-paling lo mah Apa ya Giliran gini Baru lo ngakuin temen Ha bercanda Boy Yuk ah kantin Cacing gue udah rusun nih Kamu aja sana Aku males ke kantin Emang lo gak mau lapar Laper sih tapi Aku belum lapar banget Jadi ya nanti aja deh makannya Lo mau ke kelas terus gitu Ya enggak lah Masa ya di kelas terus Aku Kalau aku di kelas terus Berarti aku gak pulang-pulang dong Kalau aku gak pulang-pulang Nanti stop Gue lagi mau Gue lagi gak mau marah nih Ya Tapi kan orang-orang Suka Orang-orang suka Kalau liat Kamu marah Ray Bodo ah gue gak denger Seperti biasa Daripada ribut Rehan lebih memilih Untuk meninggalkan kamu Makin lama Rehan makin aneh aja deh Kayaknya dia lagi Butuh bantuan Pisok Psikolog deh Sekarang kamu sendirian lagi Di depan kelas Tapi tenang Demi berjalannya cerita Kamu gak bakal Gak bakal lama sendirian Sebentar lagi Pasti ada orang yang datang Hah Tuh kan bener Kamu ngeliat Nadia Lagi berjalan ke arahmu Waduh Siapa Nadia lah Dari mana Nat Dih basa basi Banget sih Boy Hah Jangan ngambek gitu dong Boy Jangan ngambek gitu Hahaha Hmm Nih gue baru mau balik ke Nih Boy gue mau balikin bullpen lu Thanks ya Taruh di meja Taruh di meja gue aja Nat Taruh di meja aja Nat Duh si Nadia Bener-bener manis Banget sih kau senyuman Eh tapi aku harus Bisa tetep stay cool Ntar aja Ntar malah gagal move phone lagi Ahem Taruh aja di meja Nat Hah Dih Kok jutek banget sih sama gue Boy Lo marah-marah ya Gara-gara gue Gara-gara gue lo bisa dihukum tadi Sorry ya deh Boy Eh enggak kok aku Yaudah nih ya Rehan lah Nadia langsung memasukkan pulpennya ke saku bajumu Walaupun wajah manisnya mendekat lalu Melewati jarak Aman jantungmu Aduh ini kedeketan Mundur Nat mundur Tapi untungnya beberapa detik kemudian Nadia langsung selesai memasukkan pulpen ke sakumu Hah Muka lo kenapa merah gitu Eh enggak kok Nat Hah Tapi kok Ayo ke kantin Beruntung Secara pertanyaan Nadia kepotong oleh Tita Sahabatnya Nadia yang memanggil Hah Eh Iya yuk Hah Perhatian Tita tiba-tiba langsung teralihkan saat melihat kamu Entah apa yang mengapa dia menyenggol lengan Nadia Hah Nat Lu Lu Udah lu tanya Tanyain belum Eh Oh iya gua lupa Em boy Duh kacau jangan-jangan ini Nadia mau nanya-nanya Yang bisa gua Bisa gua bikin gak move on lagi nih Boy gua mau nanya Aku harus buru-buru pergi Waduh Kemana nih Ke halaman belakang Eh Nat sorry Nat Aku ada urusan dulu ke halaman belakang Di halaman belakang ya Eh Kamu langsung lari menuju halaman belakang Walaupun sebenarnya kamu juga bingung mau ngapain juga kakek Tengah 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 Tengah